Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menggelar simulasi pencoblosan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Meski repot dan memakan waktu lebih lama, pemilih mengaku lebih tenang karena dapat terhindar dari penularan COVID-19. Simulasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto ini digelar di desa Pungging, kecamatan Pungging, Mojokerto pagi tadi. Saat simulasi, seluruh petugas TPS dan Linmas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap mulai sarung tangan, masker, hingga face shield. TPS juga menyediakan alat pengaman untuk para pemilih seperti tempat cuci tangan, sarung tangan plastik, dan cairan disinfektan. Sebelum masuk, para pemilih diukur suhu tubuhnya oleh petugas Linmas. Saat mendaftar dan menyerahkan undangan, pemilih diberi sarung tangan untuk mencoblos. Usai mencoblos, sarung tangan dibuang dan jari ditetes tinta oleh petugas KPPS. Salah satu pemilih mengatakan proses di dalam TPS lebih lama dibanding pada pemilihan sebelumnya. Simulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan simulasi nasional agar nantinya pemilih terbiasa dengan pemilihan yang sesuai protokol kesehatan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 mendatang, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 823.014. Yang tersebar di 2084 TPS di Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!